Base-nya apa itu? Sable atau? Sucre. Kalian itu masih belum bisa baca personality-nya dia. Gak bisa, dia tuh gak terima kalau dia gak berhasil. Hajar terus. What makes this a tart tuh? Selanjutnya. Ray. Menurut saya pumpkin di masakan saya udah ke highlight ya. Soalnya pumpkin puree-nya itu base-nya. Habis itu vegetable-nya juga pakai pumpkin juga. Ray dengan hidanganya yang menggunakan pumpkin puree dan roasted dan segala macem. Tetapi dengan salmon. Ini kayaknya Ray cukup bingung nih. Salmon atau pumpkin yang di highlight. Salmon steak chef pakai kabucha puree sama butternut di roast. Roasted vegetable. Sausnya berbelang sama gremolata. Oke. Jadi ini highlight-nya adalah? Dua teksturnya chef. Si roasted pumpkin-nya sama puree. Gremolata? Iya. Terus ini? Baru belom. Tuang juga? Tuang. Tuang chef. Begini? Iya. Puas dengan hasilnya, Ray. Kamu pakai apa, butternut? Iya. Puas dengan hasilnya, Ray. Buas sih chef. So far. Kalau bisa diperbaiki apa? Gremolata aja chef. Menurut saya, jujur aja ini masih so-so ya. Masih di tengah-tengah gitu ya. Kenapa? Karena... Pure is good. Salmon is good. Tapi, the condiment itself dengan sauce. It's too much jadinya ya. Oil. Dengan geramolata. I expected kalau misalkan kamu udah bikin pan roasted seperti ini. Pan seared salmon. Dengan pumpkin puree yang enak seperti ini. Setidaknya, the vegetable. Jangan di roast lagi. Ya. Ya. You can saute. You can give a fresh vegetable. Lemon yang menambahkan. Again. Flavor indeed. Di hidangan seperti ini. Kalau pakai roasted vegetable seperti ini, it's okay. Tapi, sauce-nya. Paling nggak. Something nice and roasted. A jus atau apa. Jangan ditambahin geramolata lagi. Habis itu kasih berblong lagi gitu ya. It becomes too much. Too oily. And be too heavy. Dan juga hati-hati juga. Brokoli-nya kamu, Ros, pakai apa aja? Salted. Salted, ya. Pakai apa? Salt pepper aja. Salt pepper aja ya. That slightly, apa namanya. Over season. Brokoli-nya ya. Ini dish orang kebingungan. It's, apakah ini enak bisa dimakan? Yes, enak bisa dimakan. Tapi, the concept dari dish ini kemana-mana ya. Good pumpkin puree. Kalau kamu ada salmon. Kamu tinggal tambah beberapa vegetables. Jika kamu mau tambahkan lagi sauce. Tambahkan sauce. Tapi, di sini ada gramolata. Ada sauce. Sauce. Sauce-nya juga. Tabrakan dengan pumpkin puree. Sauce-nya complement salmon. Tapi, tabrakan dengan pumpkin puree. Di sini semuanya fatty. Dan kita perlu, I'm gonna say it. Complexity daripada flavor. Ya. Ya. Sesuatu yang punchy. In your mouth. In your taste buds. Kena gitu loh. Nyereng. Bahasa Indonesia. We need that. Di sini semuanya soft. Soft. And the roasted pumpkin juga hati-hati. Ini udah mulai agak too soft. Kayak Ray sebenarnya. Apa yang ada di piring ini. It's good. Saya suka how you cook the brokoli ini. Texture-nya. A little bit over season. Yes. Tapi, you cook it well. Di sini salmon juga the skin is crispy. Dan pumpkin sama salmon. Compliment each other. Yes. Sangat bisa dinikmati. Di sini cuma. Kamu harus hati-hati. Kamu udah punya sebuah puree. Yang jatohnya loose. Dan puree. Your puree itu base-nya butternut. Ya. Butternut itu very buttery. Then you have a burblank. Which is basically just butter. Yup ya. Gremolata dengan oil. Jadi sebenarnya udah sangat tidak diperlukan lagi. Tapi kamu sekarang bikin gremolata yang oily juga. Padahal ini burblank sama gremolata dibuang cuma gitu aja. Kamu taruh arugula salad punya Victor tuh ada balsamiknya dikit. It's good. It's a dish. Nah bener kan. Dish-nya oily banget. Udah gremolatanya pakai olive oil. Burblank pakai butter. Nggak ada freshness. Jadi kurang balance. Jadi daripada kamu kemana-mana. Just focus on apa yang kamu mau. Highlight. Reh. Urat Allah tentangannya pumpkin. Kok yang di-highlight salmon. Udah gitu pakai sausnya dua lagi. Burblank sama gremolata. Nggak nyambung. Saya ngerasa kamu bikin burblank cuma pengen ngasih tau. Kami kamu bisa bikin burblank. Oke. Now we got it. You can do a burblank. Good job. But. Nggak masuk di sini ya. Ya Chef. Thank you, Reh. Thank you, Reh. Thank you, Chef. Thank you, Reh. Butternut squash, buttery. Terus saya buat burblank juga yang buttery. Itu salah saya sih. Tapi gimana lagi? Burblanknya soalnya enak. Tuh kan, Reh. Overthinking sih. Kebanyakan yang dibikin. Next, kita sudah bisa move on ke dessert. Silahkan maju, Indra. Hah, lari ngeri sedap cuy. Aduh Indra, Indra. Udah pressure test gara-gara pie. Sekarang mah bikin pie lagi. Lihat dish bang Indra dari atas sih cantik. Tapi konsepnya berubah. Bukan pie, jadi ke-tart. At least selesai deh dishnya. Apa ini? Kirimi pumpkin tart, Chef. Kirimi pumpkin tart. Ya, sebenarnya arahnya ke penebusan dosa yang di challenge kedua itu aja. Kamu kenapa kayak gitu ya? Nggak move on gitu ya orangnya ya? Bikin sambal salah, bikin sambal terus sampai benar. Base-nya apa itu? Sable atau? Itu dia pakai... Sucre. Kalian tuh masih belum bisa baca personality-nya dia. Iya. Nggak bisa. Dia tuh nggak terima kalau dia nggak berhasil. Hajar terus. Apa yang membuatnya ini tarte tuh? Karena sini ya... Coba saya bikin kayak tarte. Jadi biasanya kayak saya bikin sword bread. Pistachio sword bread. Tapi si pistachio-nya itu masih ada chunk-nya. Jadi nggak benar-benar fine. Karena biar ada dikigit sedikit si pistachio-nya, Chef. Terus the pumpkin-nya kamu ngapain? Pumpkin-nya tadi saya bikin puree. Langsung saya tambahin egg yolk. Saya masak lagi. Saya kasih nutmeg. Sama maskerpun sedikit aja, Chef. Biar ada sedikit creamy-nya. The shell-nya itu ada pumpkin-nya juga? Di shell-nya nggak, Chef. Shell-nya nggak pakai apa? Pistachio. Pistachio, Chef. Pistachio? Iya. Jadi bisa? Krim-nya apa? Krim-nya itu cantili biasa aja, Chef. Weeping rim aja, kasih icing juga Oke Indra, mungkin untuk dibilang tart atau pie I would disagree that this is a tart But it's fine, bisa menjadi sebuah plated dessert sebenarnya Soalnya disini si crust yang kamu buat itu juga I don't think that's a tart atau pie crust Texture, dia lebih ke sugar dough Like a sugar cookie texture Disini the texture ada The pumpkin, yes, berasa Cuma untuk menjadi sebuah dessert, it can take more ya Masih bisa, masih kurang whole Even egg yolk yang kamu tambahin di pumpkin itu Untuk menjadi sebuah custard, masih kurang body And be careful sama nutmeg Oh ya siap Tadi saya ke bench kamu, kamu sempat nanya Ini nutmegnya kurang atau engga Itu udah terlalu banyak sebenarnya Oke disini yang jelas Disini heavy Ya, ini terlalu heavy Indra Meskipun kita makan sedikit aja Sangat mouthful Ya Dalam artian Kamu bikin puree Tapi teksturnya juga lumayan padat Terus Nyam putihnya juga seperti itu Terus Dan ini adalah crumbly Kayaknya Semuanya terbuka Perlu sesuatu yang fresh Perlu sesuatu yang Perlu sesuatu yang Lawan arah Ya dari segi flavor Ini sweetness Maybe the sugar kurang Bisa ditambahkan juga dengan Condensed milk When you make that Cinnamon definitely needs Needs it to be there Cinnamon would be there Jangan cuma nutmeg aja Vanilla Cinnamon Even cloves Sedikit saja But It's overall Kamu masak pumpkinnya diapain dulu? Kamu rebus Kamu steam Kamu Rebus dulu ya Rebus dulu ya Okay Well it just Pumpkin is there Tapi it's not whole Ya Indra bikin pumpkin tart Tapi kayaknya Kurang meng-highlight pumpkinnya Ya Bang Indra udah buat pie yang kedua kalinya Dan itu masih belum perfect Shortbread is okay It's good Cuman Personally Indra It's lacking of flavor And sweetness Ya Thank you Thank you sir Untuk sekian banyak komentar Dari para juri Saya ucapkan terima kasih Semoga kedepannya saya akan memperbaiki Diri saya sendiri dalam mengolah makanan Yah Indra Awalnya doang begini Lama-lama Awalnya What the hell iki Dari ik